Welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini saya mau sharing ke kalian Pengalaman saya saat saya menggunakan krim Dari Dr. Pure dan apa alasan Saya berhenti menggunakan krim Dari Dr. Pure ini Tapi sebelum kita next ke videonya Kalian jangan lupa untuk like, komen dan yang belum pernah Subscribe di channel youtube saya Kalian jangan lupa untuk subscribe Nah jadi krim dari Dr. Pure ini Tidak lagi saya gunakan sehari-hari Sebagai krim wajah tapi disini Saya sudah memakai krim dari Sam-sam yang warna biru Jadi disini saya mau berbagi pengalaman Saat saya menggunakan krim dari Dr. Pure Jadi awalnya saya pakai krim dari Dr. Pure Ini itu awal Tahun 2019 Saya menggunakan krim ini Jadi dimana wajah saya itu Berjerawat parah Jerawatnya itu bukan main Bukan jerawat yang kecil-kecil Seperti jerawat yang Biasa aja tapi jerawatnya itu Jerawat batu, jerawat Bernana dan juga beruntusan Dan wajah saya itu sudah berlubang Karena bekas jerawat Jadi saya Pakai krim dari Dr. Pure ini Awalnya itu wajah saya mengelupas Parah Satu, dua, dua, dua sampai tiga hari itu Wajah saya itu mengalami detoks Yaitu kulit wajah saya itu mengelupas Jadi saat saya pemakaian pertama krim ini Wajah saya itu mengelupas parah Jadi Wajah saya mengalami masa detoks Saat saya pemakaian krim dari Dr. Pure ini Saya juga kenal dari dokter Saya kenal Dr. Pure ini Saat saya melihat wajah teman saya Saya tanya dia itu pakai krim apa Dan memang wajahnya itu Putih, glowing Intinya glowing, putih Bersih, tidak ada jerawat sama sekali Dan dia Katanya pakai krim dari Dr. Pure ini Jadi saya Pengen coba krim dari Dr. Pure Saat saya sudah ditanya Kalau krim wajahnya itu Dia pakai dari Dr. Pure Nah saat saya beli krim Dr. Pure ini Saya belinya itu Intinya sepaket Jadi sudah ada krim siang Krim malam Sudah ada facial wash Ataupun sabun cuci muka Dan juga sudah ada serumnya Nah disini Krim dari Dr. Pure itu Itu Tidak Belinya Langsung kayak semacam sepaket gitu Tapi kita belinya itu Satu-satu Jadi untuk krim siang malam itu Itu sepaket Untuk serum dan juga Cuci mukanya itu Saya belinya tersendiri Jadi saya Beli Krimnya itu harganya Rp. 85 Kalau saya tidak salah Tahun kemarin Saya belinya itu Rp. 85.000 Saya dapat dua Yaitu krim siang Dan juga krim malam Nah untuk serumnya Saya beli tersendiri Untuk serum Saya sudah lupa harganya Dan untuk Dan untuk Sabunnya itu Saya pilih yang varian beras Ya Jadi saya pilih yang varian beras Nah untuk sabunnya itu Banyak banget macamnya Ada yang beras Ada yang pepaya Ada yang mentimun Kalau saya tidak salah Ada yang mentimun Tapi saya pilihnya varian yang beras Nah jadi Itu untuk Untuk varian dari Cuci mukanya Nah Untuk Ininya Kalian bisa lihat Dia itu Sebenarnya mewah Kenapa? Karena dia itu Tempatnya itu Kaca seperti ini Jadi dia itu Beda dengan Tempat krim-krim yang lain Dia ini Bentuknya kaca Seperti ini Jadi kayak Semacam Krim ini itu mahal Tapi harganya Cuman di bawah 100 ribu Cuman 85 ribu Kalian bisa dapat Krim siang Dan juga krim malam Jadi Kita kembali Yang untuk Pengalaman Pakai krim Dari dokter Pure ini Yang saya bilang tadi Yang pertama Wajah kalian itu Akan mengalami Namanya detox Ataupun Wajah kalian itu Akan mengalami Pengelupasan Di wajah Jadi yang pertama Itu pengelupasan Kemudian Untuk memakai krim ini Kalian harus Pakai Butuh Kesabaran Karena Dia itu Tidak instan Dan Dia itu Pakai proses Nah Prosesnya itu Di masa detoxnya Dan kemudian Untuk pakai krim ini Itu kalian harus Tahan Karena Kalau pemakaian krim Dari dokter Pure itu Dia itu Peri Pedis Kemudian Intinya Kayak Semacam Panas Gitu Kalau misalnya Kalian pakai Dari dokter Pure ini Karena itu Yang saya rasakan Saat saya Pemakaian Dari dokter Pure Jadi Selain Mengelupas Wajah saya Itu Panas Kemudian Wajah saya Itu Pedis Dan Intinya Peri Kemudian Wajah saya Merah Jadi Itu Yang saya Rasakan Saat saya Pemakaian Krim Dari dokter Pure Tapi Kalau Orang lain Saya kurang Tahu Mungkin Karena Wajah saya Sensitive Ataupun Wajah saya Tidak cocok Memakai Krim ini Ataupun Mungkin Saya cocok Tapi Saya Awalnya Harus Mengalami Yang namanya Detox Jadi Beda Muka Beda Proses Karena Kalau Saya Pribadi Wajah saya Mengelupas Parah Intinya Terangkat Self-self Ligmatic Pada Wajah saya Tapi Setelah Saya Melalui Namanya Detox Memang Wajah saya Bersih Dan Juga Glowing Jadi Wajah saya Semakin Glowing Nah Alasan Saya Kenapa Saya Berhenti Memakai Produk Dari Dr. Pure Ini Karena Semakin Hari Semakin Saya Menggunakan Krim Ataupun Saya Menggunakan Facial Ataupun Saya Menggunakan Sabun Cuci Mukanya Semakin Hari Wajah saya Semakin Mengelupas Tipis Jadi Semakin Saya Menggunakan Krim Dan Facial Loss Kulit Wajah saya Semakin Terkikis Jadi Saya Berpikir Mending Saya Stop Untuk Memakai Krim Dari Dr. Pure Ini Mungkin Saya Tidak Cocok Ataupun Apa Tapi Saya Benar-benar Berhenti Stop Memakai Krim Dari Dr. Pure Ini Nah Itu Tadi Untuk Pengalaman Saya Saat Saya Pakai Ataupun Kenal Dari Produk Dari Dr. Pure Ini Nah Untuk Untuk Tekstur Dari Krim Krim Yaitu Warna Kuning Seperti Ini Warna Kuning Dan Dia Wangi Nantinya Wangi Kemudian Untuk Untuk Expire Sudah Ada Di bawah Sini Dia Expire 2021 Jadi Ini Itu Krim Dari 2019 Tapi Masih Saya Simpan Sampai 2022 Jadi Jangan Heran Ya Jadi Koleksi Krim Krim Yang Saya Gunakan Kemarin Itu Saya Tidak Buang Tapi Simpan Dan Intinya Dan Intinya Sebenarnya Kemarin Saya Itu Pergi Konter Gitu Ya Jadi Saya Pih Konter Kemudian Saya Lihat Si Mbak Ini Dia Penjual Konter Dia Ternyata Pake Dari Krim Dr. Pure Ini Dan Memang Wajahnya Itu Blowing Pake Krim Ini Tapi Saya Tidak Tidak Apa Ya Saya Memang Semacam Mau Ataupun Niat Lagi Pake Krim Ini Tapi Saya Berpikir Misalnya Saya Pake Krim Ini Memang Murah Tapi Wajah Saya Semakin Terkikis Jadi Saya Intinya Stop Untuk Niat Pake Krim Dari Dr. Pure Ini Jadi Untuk Tekstur Krim Siang Ataupun D-Krim Seperti Seperti Krim Pada Umumnya Kemudian Untuk Tekstur Yang Warna Putih Ataupun Krim Malam Itu Ini Sudah Sudah Berubah Warna Itu Warnanya Atau Memang Warna Gini Ya Saya Kurang Paham Saya Sudah Lupa Untuk Tekstur Dari Krim Malam Dia Putih Ataupun Putih Tulang Gitu Saya Sudah Lupa Atau Memang Itu Sudah Expire Jadi Untuk Tekstur Krim Krim Malam Untuk Biasanya Itu 20 Gram Sama Kayaknya 20 Gram Untuk Krim Siang Jadi 20 Gram Dan Krim Ini Murah Tapi Semacam Mewa Karena Kenapa Karena Tempat Krim Kaca Jadi Beda Dengan Krim Seperti Krim Racikan Yang Lain Yaitu Tempatnya Plastik Nah Untuk Krim Dr. Pure Itu Tempatnya Itu Dia Kayak Kaca Gitu Seperti Ini Jadi Ini Pengalaman Saya Pribadi Jadi Untuk Pengalaman Orang Lain Saya Tidak Tahu Apa Dia Cocok Ataupun Sama Seperti Saya Tidak Cocok Jadi Jadi Beda Kulit Wajah Beda Juga Masa Prosesnya Jadi Video dari Saya Kalau Kalian Suka Kalian Jangan Like Comment Dan Yang Belum Subscribe Di Channel Youtube Saya Kalian Jangan Untuk Subscribe Dan Misalnya Ada Salah Kata Dalam Ucapan Saya Tadi Mohon Dimaafkan Dan Sekian Terima Kasih Tadi 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 Dima Tadi Sama